Intro Menjadi bagian dari 10 program tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, sosialisasi dan pembentukan Dasa Wisma bagi Ketua TPPKK Kelurahan dan Kampung di gelar TPPKK Kabupaten Mimika pada 4 Juni 2022 yang dihadiri Ketua TPPKK Kampung Kelurahan Semimika. Disampaikan Wakil Ketua II TPPKK Mimika, P.R.O. Maleng dalam sambutannya, Dasa Wisma merupakan kelompok kerja yang terdiri dari ibu-ibu di tiap kelurahan dan kampung yang terdiri dari 10 hingga 20 kepala keluarga yang berkomitmen melakukan aktivitas bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan dalam satu rukun tetangga. Dalam Dasa Wisma yang disosialisasikan dari tiap kelompok kerja, P.O.G.A. TPPKK Mimika menjadi representasi program kelompok kerja Dasa Wisma Kelurahan dan Kampung yang dibentuk nantinya. Seperti penerapan program pola asuh anak dan remaja, pemanfaatan halaman pekerangan menjadi kebun hidroponik, aktivitas keagamaan dan sosial, aktivitas pendidikan non-formal, aktivitas pengembangan ekonomi hingga kesehatan keluarga dan lingkungan yang disepakati dan dilakukan kelompok ibu-ibu yang telah terbentuk melalui Dasa Wisma tersebut dengan sepengetahuan Kepala Kelurahan dan Kepala Kampung. Data Wisma ini sangat penting sekali untuk kami ke Bupaten, maupun ke Lurahan, maupun di Kampung. Karena Dasa Wisma ini sampai di pusat dan provinsi dan Kampung. Kita harus Lurahan, Distri, Kepala Kampung membantu kami punya malam-mama Kampung yang ada di tempat untuk membuat Dasa Wisma. Nah, jadi bisa Kampung lewat dana desa, desa bisa kasih 5% buat mama-mama. Bapak-bapak desa bisa kasih 5% buat mama-mama untuk kegiatan PKK untuk berjalan. Biar jangan-jangan kasih terlalu banyak yang lain, biar kasih ke mama-mama juga bisa 5% supaya dong bikin kegiatan. Istri Kepala Kampung sampaikan kepada Bapak, Bapak, kita mau bentuk PKK Istri, PKK Lurahan, PKK Kampung. Kita nanti, nanti mama yang cari orang-orang ya, nanti mama cari orang-orang, baru mama kasih naik nama-nama ke Bapak, Bapak tolong lihat, baru Bapak kasih masukan. Setelah dipilih 10 rumah berbanjar, berbaris, bentuklah satu dasa Wisma, angkatlah satu orang kedua, yang sedikitnya punya pengalaman. Mengajak seseorang itu sulit. Tetapi ibu selaku ketua tim penggeran PKK Kampung jangan putus asa. Tuh, tidak boleh. Ibu terus-menerus mengajak. Ibu tahu, ibu lebih tahu adat, budaya, kondisi, situasi di mana warga ibu berada. Kalau memang mereka pingin kita ketemu, bincang-bincang, sambil mungkin ibu goreng singkong di kebun, ayo kita di kebun. Tidak perlu harus dasa Wisma itu kita duduk dengan pakaian rapi, lalu kita bicara, lalu ibu kepala kampung, karena saya kepala kampung. Apa yang saya bilang, tidak sisting jaman sudah tidak begitu lagi, kan? Sejak kapan kita meletakkan pola asuk anak dan remaja itu bagi ibu-ibu? Ibu-ibu di kampung bisa lewat dasa Wisma itu. Yang penting tadi kasih tahu bahwa kebentukan pola asuk anak dan remaja itu dimulai daripada usia kandungan. Jangan yang mau berpikir sesudah dia usia, kok sudah dewasa, yuk tidak. Dari dalam kandungan. Dengan cara apa? Orang ibu-ibu hamil itu diberikan makanan yang bergizi. Itu sudah mulai kita melakukan pola asuk. Sesudah masuk usia sekolah, kita sekolahkan. Jangan dibiarkan. Tahun 2022 kita akan mengadakan sosialisasi tentang pemanfaatan halaman pekarangan yang nantinya kita akan turun ke distrik di kampung dan kampung-kampung yang ada di pesisir atau yang di dataran tinggi. Dan yang kedua kita akan mengadakan sosialisasi tentang rumah layak ungi. Bagaimana rumah itu bisa nyaman ditempati dan bagaimana rumah itu bisa dikelola dengan baik. Nanti kita akan turun bersama tim sekretariat untuk bisa bertemu dengan bapak-bapak di kampung, dengan mama-mama kampung untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut. Bika Baru, luar biasa! Tim Liputan, Papua MCTV Terima kasih telah menonton!